Selamat malam, malam ini kita akan bincang dengan seorang anggota Dewan yang sudah memasuki periode kedua ya Tetapi kalau dilihat dengan latar belakangnya sebelumnya, ia adalah seorang pelawak Bagaimana menyatukan antara pelawak menjadi anggota Dewan yang harus menghasilkan cukup banyak undang-undang Ia dikenal dengan nama grup lawaknya pada masa itu, tapi nama aslinya adalah Eko Purnomo Selamat malam Mas Eko, mana Mas Eko nih? Assalamualaikum Bener kan? Waalaikumsalam Alhamdulillah Silahkan duduk, silahkan Iya, silahkan, silahkan kalau begitu Langsung direbut Gimana, apa kabar orang kaya? Maaf, bukan orang kaya, itu salah benar Yang benar adalah orang terlanjur kaya Terlanjur kaya Silahkan Mas Eko Ini kan Mas Eko ini terkenal dengan nama Eko Patrio ya Padahal nama aslinya adalah Eko Tadi bukan Eko Purnomo Eko Hendro Purnomo Oh ada Hendro nya Baiklah, ini nama pemberian dari lebih berat ke orang tua yang ibu atau yang bapak? Saya sih kalau ibu sama bapak, dua-duanya buat saya mulia sih Jadi gak bisa ngebedain mana ibu sama bapak Yang penting, buat saya warisan yang tak ternilai itu adalah sebuah nama Dan nama yang paling bagus buat saya Eko Hendro Purnomo Tadinya mau Rwibowo tapi gak enak Gak mirip juga sih Sebagai anggota Dewani ya Kita ngobrol soal ngelaba, patrionya nanti ya Ini mengenai anggota Dewani Mas Ada beberapa hal yang mungkin membuat Mas Eko sebagai anggota Dewani harus menjawab beberapa permasalahan Yang ada di negeri ini Yang gak sia-sia lah, anak atma jaya ya kan Paling bisa ambil hati ini Kita lihat artikel yang pertama dulu Jadi anggota DPR keuangan Eko Patrio defisit Nah loh, iya emang Itu sebabnya tadi saya di awal menyapa Apa kabar orang kaya gitu Jadi gini, kalau dibandingin dengan hasil Hasil rejeki dari dunia entertain dengan gaji yang sebulan gitu ya Sangat jauh sekali gitu loh Jauhnya berapa persen itu bedanya? Bagaikan berapa persen dan berapa persen? Iya Pokoknya susah diungkap tetapi jauh lah Artinya ya bandingannya sekarang kayak Raffi Ahmad aja lah pada saat waktu itu Pada saat zamannya saya Saya dari pagi ketemu pagi Itu kan syuting-syuting terus Raffi Ahmad itu kaya raya banget loh Kaya raya banget ya Ya masih kalah Saya telanjur kaya Terus untuk apa gitu loh Untuk apa gitu loh Artinya itu bercandaan ya tadi Tidak Artinya saya memang gini Saya ingat pernyataan orang tua saya aja Bahwa hidup itu harus bermanfaat untuk orang banyak kok gitu ya Nah saya melihat kata-kata itu tuh Saya sampai Nempel banget Nempel banget gitu loh Hidup bermanfaat untuk orang banyak tuh kayak apa gitu loh Dan akhirnya pada saat saya masuk partai Benar-benar adanya gitu loh ya Di sana saya diajarkan Berempati sama orang Pada saat saya di dunia entertain ya berempati Berempati aja Tetapi hanya sekedar pencitraan Sekedar ya yang penting masuk TV Input time dan sebagainya gitu ya Tetapi pada saat saya udah masuk DPR itu Berempati gitu ya Misalnya jangan jauh-jauh lah Di kampung halaman saya Di Nganjuk Masih banyak orang susah Kita jembatani gitu loh Berkaitan dengan irigasi Sarana Plasarana Pendidikan Beasiswa dan sebagainya Dan sebagainya Alhamdulillah Jadi yang kemarin-marin saya dapat rejeki itu dunia entertain Dan saya bisa berbagi sama orang banyak Rupanya kebahagiaan itu adalah disitu gitu Bisa membantu orang Dan yang saya bantu bisa bermanfaat Keliatannya Nyes Nyes tuh Nyes tuh nih Seneng banget Jadi anggota Dewan Ngomongnya lurus gitu ya Terang bener ya Terang bener Abis gimana yang saya hadapin orang cantik begini ya Aduh Gimana Ini mulai nih Ngelabanya keluar Ya lagi pulang gak enak kemana kan Masjaya ya Lihat artikel berikutnya dulu nih Mas Eko Aturan kode etik DPR Hambat Eko Patrio Produksi Film Sempat-sempat ngerasa gak sih Kalau bawa Jadi anggota DPR itu Ya resikonya adalah Mengurangi aktivitas semi Oh iya Iya bener Jadi memang awal-awal itu Jujur aja Saya masih belum bisa berbagi waktu Kan saya terpilih 2009 Kontrak saya sampai 2011 Sama pihak broadcast lah ya TV ini Jadi ada 2 tahun Bentrokan tuh waktu Bentrokan tuh TV ini TV ini Sampai CCTV juga Bentrok gitu Nah kayak gitu Jadi Saya disitu Masih harus pinter-pinter Bagi waktu gitu ya Bagi waktu Dan saya minta Pada saat itu Ketua umum saya Pak Hatta Mohon maaf Saya masih punya utang Sama mungkinnya Kayak pada Di Miswar sekarang Juga masih punya utang Kayak gitu Akhirnya harus kita selesaikan kan Tetapi Setelah kesana Setelah bisa bagi waktu Dan selama kita Memproduksi Sebuah program Selama itu Juga tidak Mengganggu saya Di dunia Parlemen Setelah itu Setelah itu baru Suitingnya malam Beneran nih Nggak ada nitip absen Aduh Nitip Aduh Maskaranya ke ini Langsung Saya nggak Insya Allah Jangan Karena saya Di rumah juga Nganggur juga Ngapain gitu Mendingan saya Ke parlemen Dan bisa Minimal saya punya Bisa Ngecas kepala saya Bisa punya dapat ilmu Baik Mas Eko Kita Mas Enak Ngobrolin soal Permasalah negara Melawak Sama-sama enak Sama-sama enak Melawak juga Melawak juga enak Tapi sebelum menuju Jadi pelawak Itu kan Jalannya juga berliku ya Benar Tadi kita sudah Bincang soal Mas Eko Dengan Ya Sebagai anggota dewa Dan masalah-masalah Di bangsa ini Begitu Nah sekarang ini Mas Eko kecil nih ya Ada gambar Yang harus diceritakan Masa sih Jalannya Mas Eko kecil Jalannya kecil Pasti wajahnya Kayak Aliando Banyak ya Ini apa nih Mike Tyson Ini Oh Sedang gigit kuping Aduh Ya Allah Jadi dulu tuh ya Dulu lagi cinta-cinta monyet Gitu ya Pacaran Berarti umur-umur berapa tuh Itu Udah SMA lah SMA kelas 3 Tigaan gitu ya SMA kelas 3 Karena saya udah SMA kelas itu udah kerja kan ya SMA kelas 3 Terus Ngajak Anak tetangga Bukan ngajak Dia pacar saya Gitu Cinta-cinta monyetan Gitu loh Karena udah Ajak jalan Kemana Kemana-mana Pulang malem Dicariin nih Bapaknya nyariin Bapaknya perempuan nyariin Kan satu rumah Eh satu Komplek Satu komplek gitu kan ya Satu kampung lah Kalau orang jaman dulu ya Gitu Ini rumah Ini Diomelin sama ibu Dari mana Gini-gini Ngelawan dong SMP SMA 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 Saksinya nih Mau tau gak saksinya nih Siapa? Ada saksinya Takut kan? Ayo Ditebak deh Siapa saksinya Nggak ada Ada Ini saksinya Ini ada saya Asalnya dikira siapa? Asalnya dikira siapa? Ini cewek saya Ini ada saya Ini ada saya Bawa apaan nih? Gukira anak dulu dibawa Mas Eko tetap disini Baya sebelah sana Ini Yanti Ada saya Nah ini yang buka mas Eko nih Ini apa nih? Ini apa? Nggak tau Saya bawa tadi Jereng-jereng Oh belimbing nyolong lagi Tadi udah kabur tuh ya Di mobil pickup sampai Sampai Cianjur Kuping dikit Dipasang-dipasang Sekarang ini nih Nyolong nih Belimbing Apa tuh ceritanya? Iya jadi saya dulu tuh Di depan rumah saya Komplek tuh ya Orang-orang kaya banget Itu punya pohon belimbing Banyak banget Terus Saya ambil kan Malam saya ambil bareng Sama teman saya berdua Ambil gitu Ketahuan dasar paginya Mini kan ibu saya Mini Anak lo ngambil belimbing Tau dari mana? Ya tau lah Yang Badung kan anak lo doang Bener Akhirnya bener Ketahuan Karena bawa itu Dipulangin Dan saya dunggung sama ibu Saya dendam Sekali ketahuan tuh Sampai berapa kali ketahuannya Udah pas begitu saya dendam Bentar lo Gue ambil lagi Tapi gue gak taruh di rumah Bener Itu bukannya udah dipager Udah di Ya udah bener Seminggu kemudian ambil Terus Saya buang kekali Ini anak lo Enggak Mana buktinya Gak ada Wah udah enak Tapi anak lo tuh Gini 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 Ibu marah-marah lagi Gitu kan ya Udah ibu marah-marah Saya dendam lagi Bentar Akhirnya dia juga dendam Pargernya dikasih listrik Amat Jadi saya dendam Dia dendam Pargernya dikasih listrik Jadi itu kalau misalnya Kita pegang Pargernya Dia turun Zaman dulu kan gitu kan Terut gitu Waduh Pakai otak Di Menurut teman saya Amdi Di Tunggu hujan Zaman dulu tuh Kalau hujan Abis hujan Mati listrik Ya Allah hujan Itu dendamnya kesempat banget Ujan Seminggu kemudian hujan Dan bener mati listrik Apa yang terjadi Tepat Saya tebang-tebangin aja tuh Pohon-pohonnya Emang bandar banget nih Ini anak lu ngebangin pohon gua Enggalah mana mungkin lah Itu kerjaan orang gede Kalau ngebang ngebangin Bener juga ya Ini saksi Ibu sering marahin Iya Tadi yang waktu Pulang-pulang digigit kuping itu Mbak tahu persis Kalau ngasal itu Pacaran gak disetujuin Pacaran sahabat tetangga Cantik sih perempuan Yang perempuan bilang Cantik gimana saya Itu Tapi gak boleh Enggak setujuin Itu ibu udah kesel banget Kalau udah gigit kuping Gua arti ya Iya Soalnya udah dilarang berkali-kali Tetap dijalanin Dijalanin Itu satu Itu perempuannya Apa Kembang desa Mau sama mas Eko Berarti sesuatu Dia kembang desa Kita kembang kertas Kembang kantil Iya Jadi Berapa kali Menyaksikan Jadi saksi Ini Apa sasaran kemarahan Ibu Sebenernya sih Kita kan jaraknya lumayan jauh ya Saya itu Selisihnya 7 tahun Sama mas Eko Ya Tahunya ya Coba segitu-segitu aja Anak kecil Lihatnya Digubukin lagi Digubukin lagi Gubukin sama ibu itu Beda-beda kasus Kalau ada Pak Arisira itu Kalau ada Pak Arisira itu ya Kena imun aja Kekerasan dalam keluarga Jadi sampai itu tuh keras banget mukulinnya Pokoknya gini lah ya Ini 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 ininya ya Ada sapu Sapu ikat Sapu ikat Sampai berantakan Sampai patah Hanger Hanger sampai peot-peot Ember sampai pecah Pancis sampai penyok Wah keras banget Bagian apa aja itu kekalah Untung aja Badan kita robot Bayanti kakak sunung ini ya Bando iya Buat ibu dipukulin Sampai ember pecah Ya gitu Tapi Sebagai kakak Untuk Bayanti Gimana nih Oh dia sih Bukan kakak aja buat saya Teman, sahabat, guru Kadang donatur Itu penting Jadi Ya emang kita deket sih Dan yang panutan buat saya Tapi gini Saya Saya beruntung juga Jadi artinya gini ya Ibu marah Galak gitu ya Saya melakukan apa Tetapi juga diberikan kebebasan Untuk memilih hobi saya Jadi Hobi teman-teman saya kan Batasannya cuma nongkrong Di gang Terus saya main gitar-gitaran Saya udah main teater tuh Udah di daerah mana Di periuk Terus ya di Wah udah macem-macem Jelajah gitu ya Terus saya juga Terus sama ibu ngapain Ini lomba Ini mau ikut lomba lawak Oh yaudah gitu Ada satu saat Karena sering nyolong-nyolong Suatu saatnya nanti disambung Di segmen berikutnya ya Oke Langsung melihat Gambar ya Yang harus diceritakan Ada kisah apa Di balik gambar ini Banyak Bener sih Nah ini nih Pintu masuk Ancol Oh iya bener Apa? Jadi gini Saya tuh kan hobi nonton-nonton Apa aja Dulu di Ancol itu ya Yang namanya di Pasar Seni Ancol Dari hari Dari Sabtu ketemu Senin Atau dari Sabtu ketemu Minggu Senin Selasa Rabu itu Selalu ada pertunjukan-pertunjukan Dan dari rumah Sampai Ancol tuh kan jauh banget Gitu Iya kan Nah bagaimana caranya Supaya masuk gak bayar Kan itu bayarkan mahal Tentu Gak ada ketawa semua Saya aja ngomongin juga ketawa Jadi artinya gini Saya kalau pergi kancol Orang-orang kan gaya Pergi kancol Pasti pakainya bagus Apa rapi Saya enggak Saya ajak teman saya Ada satu teman saya gitu ya Eh kancol yuk Nonton pertunjukan Ada lawak Ada ini Tapi lu Pakai sendal jepit Pakai celana pendek Sama kaos Hih orang kancol Keren lah kok Benda Sabtu ada cewek cakep Segala macam gitu Ah enggak Yang ini kita tujuannya beda Mau nonton Bener dia pakai celana pendek Segala macam Terus udah gitu Udah Tanya Eh udah nyampe itu Lu Siapa Biasa bang Anak depan Oh anak depan Kalau anak depan Kan berarti gak bayar bang Oh iya iya Masuk-masuk Masuk Selalu begitu Selalu begitu Dan alhamdulillah Setiap masuk Gak pernah dipintain uang Gak pernah nampat Itu teman-temannya mau ya Disuruh pakai Sendal jepit Cana pendek Iya mau Orang susah juga Gimana tau Orang susah Kecuali dia orang kaya Bawa dia pribadi Susah sama dia Bukan kita Eh Wah Tuh Ya Allah Ya Allah Ini Mas Tejo Dan Mas Jejen Ya Oke Katanya tadi mau Kan ini bertiga grup lawak Dulu Ya sekarang dong bertiga Mumpung ketemu lagi Sekarang saya penjahit Belumnya lawak Laut Lagi jalan di rumah Saya menari Ini silahkan mas Iya Iya Jadi yang Ini teman-teman lawak saya Dulu kan Yang Mas Jejen Dan Mas Jejen Mas Tejo Ini bertiga nama grupnya apa Sebul dulu Sebul Singkatan bukan Singkatan Sekelompok bocah eling Eling atau sekelompok bocah elit juga gak apa-apa Pokoknya enak-enak aja gitu Kadang-enak elit masuk ancor pakai sepatu Pake sendal jepit Waktu itu kok mau sih diajak Ancul pakai sendal jepit Cana pendek Kan harus gaya biasanya Nah itulah kelebihan dari Ecopatrio Dari dulu kreatif Dia tidak pernah terbelenggu oleh kondisi Walaupun bagaimana caranya Kalau dia obsesinya pengen jadi Itulah Eko Jadi sebenarnya saya bukan mau diajak Dibohongin Jok ke rumah gue katanya Kenapa Nanti malam kita mau nonton lawak Wih nonton lawak Kita kan pelawak junior nih Pengen ras senior Cakep pokoknya Ada begitu Ada bukan begitu dulu Jakarta Jakarta Jojor Jojor Ya no Wah udah datang nih Sampai rumah dia Tapi lu ngapain pakai baju kayak gini katanya Itu pakai sendal gue itu Pikir teman-teman telawak Diancol lagi kan gitu kan Udah lu pakai gini udah Ganti celana udah masuk Kita mau kelawak iya Udah di jalan depan Gue pikir mau ngapain ya Udah jalan Jadi kalau lama banget Abis itu tau gak Bukan naik Bukan naik apa Bukan naik Bajay Bukan naik taksi Mobil os pak Udah kita bertiga naik Ini kita mau kacol Bener kacol Dia bilang gitu kan Udah Masuk Aduh buat takut diseru bayar Kan kita gak buat duit Pak Eh pak Eh pak Saya so kenal Saya so kenal Saya so kenal So kenal Kagal Berhasil tuh masuk Masuk apa ke dalam Masuk apa ke dalam Masuk apa ke dalam Masuk apa ke bayar sedikitpun ya Gak pakai bayar sedikitpun ya Dari mulai berangkat dan pulang Gak ada duit yang keluar Mas Ini kan bertiga kan namanya Group lawaknya sebul Terus Sempet menang ya Kita juara satu Lomba lawak RRI TPRI dulu Dari situ masuk ke Diajak siaran di Radio SK Terus dari situ Kita DKI sama Jabotabek DKI dulu Kemudah dan mahasiswa lah Itu waktu itu Waktunya tentang anak muda kan Kan target Iya Anak muda Mekretisi pemerintah Atau sosial Atau apa Ini Jawa Asli Ini dari Jakarta Ini katanya Peranakan dari Batu kan gitu kan Alus orang Batu Apaan apaan Batu bukan Ya pikir gue pinggiran semen Jadi katanya Karena Tejo paling manis disini Itu beda menurut kulturnya Kalau JJN katanya Kalau si Tejo lahir Pret Nyanyi Yenentawangon Noli Alus orangnya Manis kebanyakan Kalau Eko Nyanyi katanya Muka-mukanya Sresunda Bus nyanyi Es lilin macet Kelapa muda Asli Orangnya manis Sayang JJN berantakan Back Nyo Kita ngerak On that On that Nyo Antur Mas JJN Waktu itu Masih disebul ya Sudah kelihatan gak Ini bakal jadi anggota Dewan Atau ketika Masuk jadi anggota Dewan Jadi gini Sebelum masuk ke Gedung Dewan Jadi kita nih pulang nih Ceritanya nih Pulang Pulang kuliah Pas ada halte di gedung DPR Pas gedung DPR tuh depan Pas persis Kita duduk kedua Dan yang ke belakang Wah gaya banget Gue besok disini nih Lalu Tengimpi Kalil Lulus juga belum tentu kuliah Ceritanya tuh Udah berlalu lama tuh Saya udah kerja Kemana Dia juga kerja kemana Tiba-tiba Ih ekopatrio Muncul di Tiba-tiba Ih bener nih Manusia satu nih Doa hanya Masuk akhirnya Jadi gue bakal duduk disini nih Di gedung ini Dia bilang gitu Jadi saya Kayak ini Kayak ngimpi Refresh balik Sebenernya itu Omongan biasa Tapi Akhirnya duduk Gitu loh Oke Ya Gini Saya ngeliat topik Saya palas Bukan hanya teman Saya menganggapnya kali ya Karena kita berangkat Sama-sama susah Sama-sama dengan Mas Tejo Dengan Mas Jajen tadi Kalau Mas Mas topik ini Salah satu yang Juga masuk ke sebel Setelah Mas Tejo Dia Mengundurkan diri Karena Dia Kerja Terus jadi Manager Di salah satu Perusahaan asing Dan sebagainya Terus Udah gitu Mas Mas topik Dan kebetulan Mas topik ini Rumahnya juga Gak jauh dengan saya Hanya selurusan saja Hanya 4 kilo 5 kilo Banyak kenangan Sama dia Jadi Setelah saya Tidak dengan sebul Terusnya saya Masih berjalan Di dunia entertain Mas Jajen Dengan senetronnya Dan sebagainya Saya banyak pergi Saya banyak jalan Sama Mas Topik Almarhum Bahkan Yang Gak dipikiran saya Dan juga Tidak dipikiran dia Kita pergi Ke Dubai Kita pergi Ke Paris Kita pergi Keliling Eropa Bersama Mas Topik Sapalas Dan selalu Apa yang kita Datangin Kita selalu Sujud syukur Karena kita Gak nyangka Anak jelambar Anak Nybatan 5 Yang badung Yang nakal Tiba-tiba kita ada Di belahan dunia Dan kita Bangga banget Hasil jeripayah kita Diapresiasi oleh Salah satu produk Yang bikin acara Awarding-Warding itu Panasonic Award Dan diajak jalan Dan membanggakan Dan saya banyak Ketemu dengan Mas Topik Satu kamar Curhat dan sebagainya Jadi buat saya Saya kehilangan Salah satu teman Yang membanggakan Yaitu Mas Topik Sapalas Pada saat ada kabar Mengenai Almarhum Pada saya itu Meninggal Mas Eko kaget? Ya Kaget banget Gitu ya Saya gak nyangka Jam 12 malem Saya Harus Menginformasikan Ke Mas Indro Mas Dery Dan sebagainya Dan akhirnya Kita berkumpul Di Mas Indro Waktu itu Di rumahnya Mencari kebenaran Gitu Apa benar Mas Topik itu Meninggal Dan sebagainya Akhirnya Dengan fix Dan juga Manajernya mengatakan Iya Akhirnya kita Press conference disitu Dan saya Merasa di samping Saya ada Mas Topik Itu aja Dan Ya Cepat sekali Meninggalkan Kita semua Padahal Kita masih happy Masih seneng Masih gembira Dan masih banyak Mimpi-mimpi Yang harus kita raih Dan kita capai Apa yang belum? Ya Banyak Pada satu waktu itu Sebelum saya di depan Dan sebagainya Dan saya udah punya Production gitu ya Saya mau bikin dia Program-program Acara-acara komedi Yang selalu Genrenya beda-beda Gitu loh Ada talk show Ada yang model Kayak Mas Tukul Kayak gitu Terus ada Verity show Ada sinetron Dan sebagainya Ya Kita tahu Sama gitu Dia meninggalkan kita Oke Doa untuk Mas Topik Sakalas ya Mas Eko kita melihat Ini ada Tebak gambar dulu Tebak gambarnya sepotong-sepotong Ini wajah ya Sepotong-sepotong-sepotong Silahkan ditebak siapa dia Nah ini Sepotong gak kelihatan Kalau disitu gak kelihatan Bisa lihat ke belakang Next Ini akri ya Oke Potongan berikutnya Sudah terbayang? Enggak ini Belum Belum? Tessy Eh gak mungkin Tessy Belum Potongan ketiga Potongan ketiga Pak Haji Jojon ya Oke Oh Jarwo Bener Jarwo Pernah kerja? Ya Pertama kali punya Perusahaan Pertama kali punya perusahaan E.3 Komando Yang disingkat dengan E. Komando Itu para pekerjanya adalah Teman-teman pekerja seni semua Ada Jarwo Ada Yadi Sembako Ada Kiwil Ada Murfi Ada Mucle Eh Murfi gak Mucle Paki Ya semualah Budi Andu Semua 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 Teman-teman itu yang Tengok ke belakang deh Mas Jarwo kuat Alhamdulillah Silahkan mas Ini inget tawa pres jadinya saya Iya bener tawarin Baik Lebih mudah ya kelihatan ya Pak JK Jarwo kuat Nyama-nyamain Pak JK ya Tapi nama panjangnya Jarwo apa sih? Nama aslinya sih Sujarwo Sujarwo saja? Iya Saja gak pake saja Sujarwo Sujarwo doang Gak pake doang Asli lucu ya Kalau gak lucu gak dipake lagi Itu mempelajari karakter Pak Wafresnya yang luar biasa Tapi awal kerja, awal kenalan gimana waktu itu mas? Ya awalnya dulu kita sama-sama di Radio SK ya Eko ya Nah kemudian Radio SK nya bubar Terus Eko Dia bikin sebuah production house Nah diajaklah teman-teman pelawak Yang Yang nganggur waktu itu Ya Sebenernya kerja Tapi nganggur Jadi gimana kerja tapi nganggur? Agak bingung juga Jatuhnya gini Pak Saya jatuhnya bukan karena profesional Karena kasihan aja Iya bener Iya Saya karena Tapi gak Artinya mereka profesional lah Artinya mengerti Saya mengajak mereka karena Dunianya Dunianya sama lah ya Saya kerja Bikin perusahaan Entertain Dan mereka berangkat dari orang-orang entertain Dan akhirnya saya mengajukan sebuah program yang kepala otaknya Idenya dari mereka-mereka Dan jadilah sebuah program kuis Program Apa puasa dan sebagainya Jadi Mas Jarwo bukan hanya sebagai penampil saja Tetapi orang hebat Beri tepuk tangan dong buat Mas Jarwo Mas Jarwo Diajarin apa sih Sama Mas Eko waktu itu? Ditularkan apalah? Banyak hal ya Yang di Menjadi inspirasi Eko buat teman-teman Bagaimana Eko menjadi seorang pemimpin Yang baik gitu Bagaimana? Dia itu bagaimana Cara misalnya ngelobby Televisi gitu ya Nih ngelobby apa ngebohongin yang benernya ya? Yang bener ngebohongin Dalam arti yang ngelobby lah begitu ya Bagaimana dia bisa menerobos Yang waktu itu Eko baru memulai Sebuah usaha produce house Tapi dia bisa masukkan sebuah acara Ke sebuah stasi televisi Nah itu yang Itu yang ditularkan oleh Mas Eko Betul Diserap abis sama Mas Jarwo Kuat Saya pengennya manggil Mas Jeka Mas Jeka Jadi begini ya Eko ya Siapa? Siapa? Anda itu sebagai Anggota Dewan Ya Siapa? Saya juga berharap Mewakili masyarakat juga ini Siapa? Ini terlepas sebagai jabatan saya Sebagai wakil presiden ini ya Oh iya Saya harapannya Untuk para anggota Dewan Tolong kasih tau Tolong jangan Lagi sidang itu Jangan lebih lucu daripada pelawak Soalnya masyarakat itu menangkap Hasil-hasil dari Keputusan Keputusan itu Keliatannya agak lucu-lucu Ya Terus kemudian yang kedua Juga berharap Setelah sidang yang begitu penat Begitu kan Para pelawak itu diundang ke sana Untuk melawak di depan anggota Dewan Siapa? Baik pak Honornya pak gimana pak? Ya Honor kan sudah ada kan Itu dianggarin kan? Oh iya Kalau bisa yang dana aspirasi itu Buat pelawak itu Ini kata hati ini pak Kata hati beneran Untuk tampil 20 miliar pak Minima pak ya Pak ya dana aspirasi Oke Pak JK terima kasih Sudah hadir bapak Sama-sama Auranya Aura Dateng ke Solo pak Katanya bapak dateng ke Solo kemarin pak Oh kemarin ke sana? Iya Enggak dateng saya Kenapa pak? Enggak diundang Kalau yang asli mungkin diundang Yang asli diundang Yang ini enggak diundang Baik kami kembali saat lagi Mas Kalau misalnya mau berangkat ke Dapil Harus pamit dulu Ya artinya saya kalau gak dapat tangan ibu sama bapak tuh Kayak ada sesuatu yang kurang gitu ya Kayak gitu Terus juga pada saat waktu dulu tuh waktu pertama-tama married tuh saya bisa terbuka Sebelum terbukanya sama istri tuh 5 tahun 6 tahun loh Artinya buat kerikan aja Masih maunya sama orang tua Kerikan tuh kerokan gitu ya Misalnya masuk angin gitu ya Ya udah minum obat Tapi sugestinya tuh masih Eh kalau belum dapat kerokan dari orang tua tuh kelihatannya gitu Minta kerokan dateng-dateng Bu kerokin dong Padahal sakit kerokannya bener Dendam Tapi enak banget gitu Nyaman bener ya Suggesti juga Iya sugesti ya Terus sama istri Dari mana Habis kerokannya Istri ngertiin Mahamin segala macem Tapi sekarang ya Akhirnya udah mulai terbuka dan sebagainya Ya buat saya Sampai Sampai Saya bilang Ah saya gak mau jauh sama orang tua Jadi kita tinggal satu lingkungan gitu ya Ibu disana Sama bapak Saya Rumah saya disini Adik saya disana Terus yang satu disana Jadi satu komplek gitu Jadi Gampang berkomunikasinya Kesannya gitu Kayak Komplek itu Kayak rumah halaman kita aja Yang satu saat Bisa bertemu Kapanpun juga Tadi udah Nyinggung-nyinggung Soal rumah tangga gitu ya Sebelum jauh nih Ada gambar lagi nih Yang harus diceritakan Saya kalau ingat Pespa Ingat istri saya Bener Saya kalau bilang Amat dulu kan Dia bintang tamu ngelaba gitu ya Waktu belum menikah Belum menikah gitu ya Krik-krik Kenapa Itu cewek Itunya ya Boncingannya kayak Pespa ya gitu Itu ngata-ngatain siapa tuh Ngatain Fiona Ngatain istri saya yang sekarang gitu Eh ketula jadi istri saya sekarang gitu ya Dan emang Alhamdulillah Emang saya senang ngomong Pespa itu Tau gak dia kalau pernah dikata-katain Kenapa Mirip Pespa gitu Iya dia sih Saya gini Saya beruntung Punya istri Fiona ini Karena dia mengertiin saya Memahami saya Apa Jadi Ya asik lah gitu ya Karena sama-sama berangkat Dari dunia entertain Dan yang kedua Sebelum kita marriage Dia juga mengatakan bahwa Saya hidup saya tidak seperti orang kantoran Yang 9 to 5 gitu Jam 9 masuk Atau berangkat Pulang jam 5 sore Saya bisa Jam 12 malam Baru nyampe rumah dan sebagainya Dia mengerti dan memahami gitu ya Tapi Alhamdulillah Sekarang yang di parlemen sekarang Yang saya kerja sekarang gitu ya Bisa berbagi waktu Dan sekarang saya dendam sama keluarga saya Sabtu minggu Saya dedikasikan hidup saya Buat istri dan anak-anak saya Saya senang bisa tau monas Sekarang mbak Loh dulu? Dulu saya gak tau monas mbak Di atas itu kayak apa gitu Setiap itu Diajak ke monas Oh buang-buang waktu Mendingan gue ngelawak Mendingan gue main sinetron Segala macem Sekarang tuh Bawa anak yang kecil Bawa anak yang besar Terusnya ke atas monas gitu Bangga banget ya Allah Gitu ya Kayak gitu Dulu waktu masih sibuk Justru malah gak Sempat Nggak sempat Sekarang saya punya sempat Terusnya Car free day Main sepeda bareng-bareng Terusnya makan bubur Yang di pinggir jalannya Segala macem gitu Membanggakan terusnya berenang Main hujan-hujanan Segala macem Diajarin bandel juga Anak-anak Iya bandel dikit aja Gitu ya Jangan bandel kebanyakan Nanti kalau kebandel kebanyakan Kasian belimbing orang Ditebang-tebangin semua Mbak Nanti gak patut ya gitu Mas Eko Sebelum Itu kan Belum nikah tuh ya Kita balik lagi Belum nikah gitu Waktu Mau jadi Sempat Kenalan ke orang tua Langsung boleh apa enggak tuh Biasanya kan Kalau yang Calon-calon diperlihatkan ke ibu Terus Saya gak pernah Mbak Tanya Yanti Oh pernah ya Saya calon-calon saya Pokoknya saya nikmatin dulu aja gitu Sebelum saya dilarang Saya nikmatin dulu Saya jok jalan Saya jok Oh kemana-mana Segala macem Katanya gak cocok Udah gak usah kenalin Gitu kayak gitu Terus Pernah beberapa kali Dibilang gak cocok sama ibu Ya pernah Ada gitu Ya tapi Nah ini senengnya Pada saat saya udah kerja Gitu ya Terserah saya untuk memilihnya Gitu lah Artinya Paling dia cuma Jangan salah Bibit-bebet bobotnya Segala macem Kayak gitu Ya saya bilang Oke lah Saya ngerti banget Saya pas kenalin Fiona Gitu ya Ibu seneng Bapak seneng Saya happy Gitu ya Terus juga Nembak Fiona Juga susah banget Gitu ya Waktu itu Mbak Fiona punya Masih punya pacar Wah mbak pacarnya mbak Dulu Anak Anak seorang menteri aja Mbak Fiona tuh Gaya gak Ekopatri bisa merebutnya Gitu ya Jadi Saya bilang Eh lu mau gak jadi pacar gue Gitu loh Kita berteman aja Kalau berteman banyak Kalau gak nih muter nih Gue pulangin nih Gitu Saya pulangin ke rumah Gitu ya Itu lagi jalan-jalan Lagi jalan Lagi jalan segala macem Enggak kita berteman aja Berkawan Enggak Jadi pacar Mau gak Asik-asik aja lah Enggak jadi pacar Kalau gak pulang nih Kalau temen gue udah banyak 2700 temen saya gitu Nambah lu 2700 satu Nyusahin gitu kan Mau gak Pas mau muter Iya deh boleh Sampai married juga gitu Sampai married juga gitu Udah setahun gitu pacaran Eh Kawin yuk Kawin kayak begitu amat Harus ngobrol segala Enggak Mau gak kawin Enggak nikmatin aja Enggak Kalau gak muter balik Kita ke rumah lagi nih Gitu loh Ya ntar aja Kawin ya Iya deh Kawin Itu mengancam Bukan lapar Jadi yang pasti-pasti aja gitu Karena saya merasa Saya Alhamdulillah Apa yang saya dapat Udah gitu ya Dan saya paling terlambat Menikah Adik-adik saya udah menikah duluan Udah punya anak Dan sebagainya Saya menikah Berharap Sekali untuk seumur hidup Gitu ya Harapan saya Dan Saya berharap juga Tidak mengecewakan Yang saya ajak menikah Dan Anak dan cucu saya Juga happy Apa yang Kita dapat sekarang Semoga bermanfaat Untuk mereka Mas Eko terima kasih Sudah hadir Dan Kita akan jumpa lagi Pekan depan Dengan tokoh-tokoh yang lain Sampai jumpa Sampai jumpa